Ketika jin menyamar sebagai makhluk yang nyata Entah itu manusia, entah itu hewan Ini sering, sering banget Jin menyamar jadi hewan Makanya diantara yang kita dianjurin Kau saat ini kita melihat ular Di rumah kita Kita bilang sama ular Kalau itu jin Kalau itu bukan jin, yaudah Ini bunuh Ini menarik, ini menarik Saya mau menarik juga nih Kemampuan super apa aja Jin bisa dimiliki oleh jin Ada yang bisa ngegandain duit Kadang-kadang minta Karena udah musrik kali ya Sebetulnya kurang pamit Minta duit sama jin Jin bisa ngasih Katanya juga sendiri Cerita Nabi Sulaiman ya Yang bersahabat sama jin Nah itu jinnya bisa mindain Kerajaan Bisa mindain orang Jadi kemampuan super apa yang dimiliki jin Apa namanya Rukya yang paling inti adalah Jangan takut sama selain Allah Ta'ala Ini intinya Mau pakai zikir mau enggak Kalau seandainya inti takut Cuma kepada Allah Ta'ala sahaja Semua bakal takut sama inti Nah Assalamualaikum Ami Assalamualaikumussalam Dari karen kita udah nge-repotin Ami mulu Sekarang ada yang mau kita repotin lagi nih Mi Temen kita nih Mi Kayaknya butuh diusir Ape dikasih barir Berlindung Mi Di Rukiah kali Mi Ini rencana Ini mau minta di Rukiah nih Mi Sebab kan Ramadhan udah mau kelar Mau lebaran nih Setan-setan udah gak dibelengguk lagi nih Mi Biar hawa nafsu Anda tetap terjaga Tidak digoda-goda as syaitan Masya Allah Dikasih barir gitu Mi Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tapi emang bener tuh Mi Kalau misalnya Setelah Ramadan tuh setan-setan dilepas lagi Nah ini yang rakse nih Ini bisa masuk dalam kategori ini ya Mitos Mitos-mitos puasa Mitos Ramadan Jadi Emang bener tuh Emang ada hadisnya Ada hadisnya apa namanya Dan syaitan-syaitan di belenggu Nah itu Tapi artinya apa itu Syaitan di belenggu Pada mudik Adit yang mas Ini berapa yang tahu Lihat apa namanya Ada yang posting Posting apa namanya Gambar pada mudik tuh Yang kunti Yang pocong Apa lagi itu Yang tuyul Yang gendro Tapi sebelum kita masuk ke sana Ada beda kita opening dulu kali Boleh Biar semakin mantep ini Masih bareng gue Hab Dan gue Buluk Dan Ahmad Di podcast Pojokan Jadi gimana nih Jadi gimana nih Jadi kita penasaran nih Tadi ternyata Ternyata Mitos itu Nah ini Ada sih darilnya Ada hadisnya Ada Apa namanya Jadi emang syaitan-syaitan di belenggu Walaupun ulama disini Mereka Khilaf sih Artinya apa ini Syaitan di belenggu Ada yang bilang Emang hakikatnya Syaitan di belenggu Apa namanya Diilangin Tapi ada juga yang bilang Kaga itu Hanya Godaan Yang di minimalis Kenapa kan orang puasa Ceritanya Jadi otomatis dilemes Jadi dilemes juga Untuk maksiat Nah itu artinya Syaitan di belenggu Kata Beberapa Apa namanya Referensi dari ulama Gitu ya Ada yang bilang kaga Emang Emang diikat Emang gak Apa namanya Diusir gitu Sementara Biar pada khusyuk Puasanya gitu Jadi makna dari kata Di belenggu ini Ada yang tersirat Ada yang tersurat Gitu Keren Keren Haji Alhamdulillah ini masih di episode Buluk ngantuk Buluk si seger Hashtag buluk si seger Jadi ada yang Ada yang Hilaf antar ulama Yang bilang Kalau misalnya Ya setannya ini Bukannya di Borgol atau di penjara Bukan di belenggu Karena emang Kita yang lemas Kita yang lemas Setannya juga ikutan lemas Godaannya lebih sedikit Godaannya lebih sedikit Ada juga yang Secara tersurat Di belenggu Maksudnya Ya setannya dirantai Betul Ada yang bilang kaya gitu Kemarin gue gitu Ada bahas tuh Yang dirantai Atau yang itu Adalah setan-setan probation Yang seniornya gitu ya Yang seniornya sih oke aja Eh setan yang senior berarti ya Yang probation masih bergentayangan Yang bergentayangan Berarti Kunti junior Pocong junior Masih tuh Masih tuh Mi Masih tuh Mi Ada Emang kunti Emang kunti Mbak pocong ada tuh Nah itu dia Ini sebenarnya Kalau kita yang bahas Masalah ini Kunti Apa lagi namanya Kalau di Indonesia Pocong Apa lagi itu Bunduru Tuyun Tuyun Kita lihat Buluk fase ya Kalau samping kami Buluk fase ya Boleh Boleh Ayo mana Pojok sana ada setan apa Ayo silahkan bersuara Banyak lah Mi Di Indonesia ini banyak Nah ini dia nih Ini agak unik ya Soalnya kita lihat di luar Nama-nama gituan Gak sebanyak Indonesia Jadi emang Indonesia ini kaya Di antara kekayaannya Kekayaan Ya ini Aneka ragam Setan Juga Macem-macem setan Banyak suku Banyak bahasa Banyak jenis setan juga Dan suku Di masing-masing sukunya Mi Ada setan Setan sedih lagi Betul Kalau daerah Kalimantan tuh Apa namanya Ada yang Kuyang Kuyang Kepala Di Palimbang Ada lagi namanya Hantu Banyu Khusus di sungai Musi Tapi itu beneran ada tuh Mi Hantu itu secara Lama namanya Secara teori dalam Islam Ada tuh Mi Nah ini dibahas Subhanallah Ini lucu jadinya Dibahas sama ulama kita Hakikanya gini ya Ini agak Ini ekstrim sedikit sih Waktu dibahas ini Mungkin banyak Wah masa sih begini Tapi kenyataannya begitu Maksudnya gimana Syaitan itu Apa namanya Jin Syaitan Apalagi Iblis Apa lagi tuh Jin Syaitan Iblis Nah Itu namanya Satu komunitas Mereka satu komunitas Makhluk Halus Dikategorikan Jin Jin yang baik Ada jin mu'min Jin yang islam Jin yang jahat Nah itulah Yang dinamakan Syaitan Jin yang jahat Itu namanya Syaitan Nah Gembrolannya tuh Apa namanya Bos-bosnya Itu bernamanya Iblis Jadi iblis tuh Adalah bos-bosnya Jin-jin yang jahat Yang bernama Syaitan Begitu Tung sebentar Ini kenapa ada jin muslim Ada jin yang tidak muslim Ada jin muslim Ada syaitan Ini kategorinya Kapan dia masuk syaitan Kapan dia masuk jin muslim Apa dia yang tidak Membangkan dengan Nabi Adam Misalnya Misalnya Ini kapan ditentukannya Pertama perihal Sama kayak manusia Manusia ada yang muslim Ada yang non muslim Yang non muslim tuh Ada yang jahil Ada yang biasa-biasa Nafsi-nafsi gitu Begitu pura perihal jin Mereka yang beriman Kepada Allah Ta'ala Yang syahadat Ini jin yang muslim Jin yang kafir Yang kayak itu tuh Yang gak percaya Peris kayak manusia Sebagaimana manusia Ada yang kafir Jin pun ada yang kafir Nah mereka yang kafir Ada yang usil Ada yang gak usil Nah ketika yang usil Itu yang jahat Barulah namanya syai Yang menggoda manusia Yang kirti Nabi Adam Itu ceritanya kan Yang menggoda Nabi Adam Mereka itu Tadinya kan luar biasa Katanya jin itu Apa namanya Beribadat juga Tapi gara-gara Ada rasa iri Sama Nabi Adam Akhirnya apa namanya Dikluarin tuh Ini komentar negatif Di kolom komen Atal lintar nih Nanti hati tuh Episar kemarin tuh Nanti hati tuh Nyambung kan Jadi itu Klasifikasi jin tuh Bahwa yang paling Yang paling jahatnya Adalah si Iblis Terus ada syaiton Ada jin muslim Satu komunitas semuanya Apa namanya Walaupun sedikit Disini agak dibahas Masalah contohnya Masalah kuntilanak Kuntilanak Nyapan sih sebenarnya Itu ada Di bahasan Bahasan ulama-ulama kita Mereka bahas ini Kuntilanak Nah sebagian itu Mereka tidak golongkan Dalam kategori jin Mereka jadikan itu Makhluk yang lain Makhluk yang lain Seperti kuntilanak Mereka dalam bahasa Arab Namanya Yang demen sama anak-anak Namanya kuntilanak Kalau yang demen sama anak-anak Kolong wewe Oh kolong wewe Itu namanya Kolong wewe Kalau kuntilanak Yang di atas pohon Sama Kuntilanak juga sama Emang demen anak-anak Dia demen anak-anak Anak-anak mur berapa Gak-gak-gak Gak pasti Kalau itu jatuhnya pedopil Beda Maafin Kan siapa tahu Bisa ke kasus kriminal Kriminal antar alam Gitu Kalau itu ada Namanya robot gedek Nah Menjahat gitu Ada Cuma bukan Ini beda Oh jadi ada klasifikasinya Ada tuh Betul Nah dia bilang Makhluk ini bukan jini Apa namanya Mereka Ada lagi makhluk Yang Allah ta'ala ciptakan Emang kayak gitu Sebagai ujian Bagi manusia Katanya Di antaranya Kuntilanak Ini bener Dia ngambil Anak kecil Itu bener Emang disahkan Dalam beberapa Masalah ilmiah Itu emang bener Dia ngambil Anak Diculik sama Anak itu Kadang-kadang Kadang balik Kadang gak balik Nah Cuma kalau Di Indonesia ini Kadang Ada yang menghubungkan Ini dengan Roh penasaran Nah Bule sih Mancing-mancing Jam setengah Dua belas Maksudnya Roh penasaran Jelasin loh Biar kami paham Jadi arwah penasaran Ini Mi Jadi ada Ada yang Orang yang bilang Ini adalah orang yang meninggal Sudah meninggal Sudah meninggal Terus dia Arwahnya nih Gak diterima bumi Gak diterima langit Ketayangan Akhirnya dia Akhirnya dia jadi Dia menjaga tayangan Nah kalau Yang dia meninggalnya Dalam kondisi Hamil Atau dia Dalam kondisinya Meninggal saat Melahirkan anak Nah ini bisa jadi Kuntil anak Ada sil sil silahnya Wah dulu Dulu sempat ada Mi Kalau di Depok Di Mall Depok Di Mall Depok Ampe ada festival Kita bisa melihat Ketemu sama Anak Genduruwo Waktu itu Anak masuk Bayar 15 ribu Ketemu anak Genduruwo Bayar masuk 15 ribu Sama ada Istilahnya Mohon maaf Kasarnya Teman-teman Dari Majestu Masalah Mohon maaf Menurut saya kasar Tapi emang ini namanya Di Indonesia Ada yang nama Babi Nyepet Mi Oh iya Nah waktu itu Aneh kesana Ngelihat babi nyepet juga Ditangkep Dari babi nyepet Ditangkep dalam kandang Dan yang Lebih the bestnya lagi Adalah setelah Saya pahami Kayaknya itu adalah Sebuah kebodohan Pertama Ternyata Yang si anak Genduruwo Ini Yang namanya Tebo ini Ternyata Ini cuman Anak yang Mengalami Kelainan genetika Jadi kebanyakan Bulu di badannya Ya kalau Urusan mukanya Begitu Itu kan ciptaan Allah Gak boleh antum hina Gak boleh antum hina Belum sempat Belum sempat kita hina Nah Oke lah Tebo aneh berdamai Oke Cuman yang aneh Gak habis pikir Aneh bayar 15 ribu Buat ngeliat Babi nyepet Babi nyepet kan Ngambil uang Mi Disitu Atraksinya Cuman Babi minum Fanta Mi Aneh bayar 15 ribu Itu tandanya Uang antum Diambil 15 ribu Iya Tanpa secara sadar Iya Nah Makhluk-makhluk ini Gimana nih Menurut Menurut pandangan Islam Gimana tuh Nah Tadi apa Masalah Apa namanya Gentayangan Masalah Penasaran Jadi gimana Masa orang mati Arwahnya bisa Gangguin yang lain Nah ini Sebenernya Dibahas juga Sama ulama kita Jadi ketika Manusia lahir tuh Ada malaikat Yang mendampinginya Dan juga ada Jin yang mendampinginya Ada setan Yang mendampinginya Nah dua ini Berantem nih Yang malaikat Apa namanya Narik dia kebaikan Yang si syaitan Narik dia ke kejahatan Itu namanya Kalau bahasa mereka Garin Teman Artinya teman dekat Kita punya dua nih Malaikat sama Sama Jin atau syaitan Apa nih Namanya jadi suami Garin Oh ini beda sama Jin Korin Ini dia nih Jin Garin Apa Jin Garin itu Jin Garin tuh Yang memang Menemeni kita Pas kita lahir Langsung Sudah deh Dia terus Tiap-tiap orang pasti ada kayak gitunya Sampai kapan Sampai kita mati Nah ketika kita mati Panjang umuran Insya Allah Amin 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 Pas kita mati Ini contohnya Apa namanya Arwah kita Kalau seandainya yang baik Ya jadi nikmat di alam kuburnya Kalau seandainya jahat Na'udhu billah Diazab di alam kuburnya Nah jadi yang gentayangan apaan Yang gentayangan tuh Si Garin ini Yang apa namanya Wah dia tahu Apa yang kita lakukan Dalam seluruh hidup kita Dia faham betul Kan dia Soalnya kita muluk Nah dia bisa memperagakan Dia bisa nyamal Jadi kayak kita Seakan-akan itu kita Orang lain yang kayaknya Wah Fulan gentayangan tuh Padahal bukan si Fulannya Kalau seandainya dia buruk Seandainya Dalam bahasa ini Dia gak diterima bumi Dia bakal diadab Arwahnya Ruhnya bakal diadab Jadi ini yang gentayangan apaan Inilah jin Garinnya Yang menyamar seperti dia Nah gitu Itu kasih gentayangan Si jin Garin tadi Ada umurnya juga gak Mi? Wah jin Garin Oh mereka panjang Masalah umur Kalau masalah umurnya Jin itu panjang Panjang umurnya Dan mereka ada mati juga sih Ada mati juga Dan mereka akan musnah semua Kapan di hari kiamat Pastilah Betul Saya punya pertanyaan Mi Nah Perihal tersebut Oke oke Ya masih di episode Buluk Nantuk Oke 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 Nah jadi Mi Ada saya pernah dengar Katanya Ketika Jin menampakkan wujudnya Mi Dia bakal punya Apa namanya Bakal ber Bakal Sial Bukan Bakal Berlaku Hukum Seperti manusia Jadi kalau misalkan Ditabrak mobil Dia mati juga Mi Misalnya gitu Kalau misalkan ditusuk pisau Dia mati juga Mi Itu bener Mi Nah ini bener Ada revisinya ini Ketika Jin Menyamar sebagai Makhluk yang nyata Entah itu manusia Entah itu hewan Ini sering Sering banget Jin nyamar jadi hewan Makanya diantara Yang kita dianjurin Kau saat ini Kita melihat ular Di rumah kita Kita bilang Sama ular Kalau Kalau inti Jin Kabur deh sekarang Kalau inti bukan Jin Yaudah Ini bunuh Tahu-tahu Ngelam biasanya Sudut gak tau kemana Itu berarti Jin tuh Nah gitu Kalau seandainya kagak Lah ini berarti hewan Beneran Kadang-kadang Kalau kita bunuh Tanpa kita bilang gitu Itu berdampak negatif Ke kita Biasanya sih gitu Betul memang Ketika Makhluk halus Apa kau bahas Menjelima ya Menjelma Menjelma Menjadi makhluk nyata Itu diperhukumkan Seperti makhluk nyata Mati ya mati Kalau ditusuk Dipotong ya potong Bener gitu Bener itu Bener itu Bener itu Bener itu Bener itu Saya belajar di Maret Kayaknya belajar di Youtube Ada kisahnya juga Saedina Ali tuh Sering didatangin Sama Jin yang Dia menganggap Dianinya paling kuat nih Dari kaum Jin Cuman ternyata Si Jinnya ini kalah Sama Saedina Umar Nah cuman yang Mau aneh tanya nih Mi Terkait dengan Si roh gentayangan Atau segala macemnya lah Gitu Ada Kalau misalnya Ada bacaan kan Amalan yang bilang Nah itu Berefek Ke Jin ini Sangat Sangat berefek Sangat Si Jin Korin ini Betul Itu bisa kelam Secara umumnya Berefek negatif Ke makhluk yang halus Yang berniat Jahat kepada kita Bahkan Cuma bukan makhluk halus Makhluk nyata pun Kalau seandainya Punya niat Sama kita buruk Ya baca-baca itu Insya Allah mental Ya tadi bilang kan Dalam hadis itu kan Nah itu kalimatilah hitamati min Min syarima khulai Wahai kata Ini aneh-ane Tapi saya punya pertanyaan lagi Ini masih di episode Buluk ngantuk Seperti biasa Boleh saya tradisi Buluk ngantuk Dan buluk mulai Takut Takut ya kan Ada bengong Kita kesambet Lanjut Gini mi Jadi Sebenernya mi Kalau misalkan Dalam dunia Halus nih mi Yang dunia yang tadi tuh Dunia perjin-jinan mi Itu ada gak mi Jin yang emang Bentuknya hewan Dan bentuknya Bukan hewan gitu mi Ada gak mi Masalah bentuk Masalah bentuk Dan apakah jin tuh Bisa dilihat Ini yang mu'abah Menjadi malah kita Jin itu Tidak bisa kita lihat Dengan hakikat Jisimnya Gak bisa Oh Wujud aslinya Wujud aslinya Ini gimana sih Apakah manusia Tangannya gimana Itu gak bisa kita melihat Tapi Kita bisa melihat Apa namanya Apa tadi Berjilma Menjilma Menjilma Jilmanya kita bisa Itu kita bisa lihat Gimana menjilmanya Ya tergantung Dia mau menjilma apaan Dia bisa berubah-ubah Ke mana Ke mana Ke apa namanya Ke bentuk apapun Yang dia mau Tapi biasanya sih Bentuk yang gak Gak happy lah Biasanya gitu Menanggutkan lah Soalnya ada tuh Hantu Boya putih Kaki delapan Gitu gata Ini antara Boya putih Amat cicak Itu namanya Bukannya Jin Itu permen Yuppie Kakinya lapat Kakinya lapat Permen Yuppie Gak ada Buluk Tapi ada gak Mi Apa namanya Cerita-cerita Mi Atau misalkan Hadis Atau apa gitu Mi Yang mereferensikan Sebenernya bentuk Wujud asli Jin ini Sebenernya emang menyeramkan Atau sebenernya normal-normal aja gitu Mi Saya penasaran Nah banyak Kalau kita lihat di hadis-hadis ya Banyak itu Nabi SAW Juga berda'wah Ke kaum Jin Kaum Jin Nosib Nosibain Yang waktu itu Nabi SAW Bawa sahabat nih Seorang sahabat Katanya gini Inti diem disini Dibuat lingkaran Inti diem disini Jangan keluar Kalau keluar bahaya Akhirnya Nur atau sahabat Dia begitu Dia ngeliat Katanya macam-macam Yang menakutkan Katanya itu kan Dan memang apa namanya Dari segi referensi ininya Kebanyakan Dan hampir semuanya lah Yang namanya Jin itu Menakutkan Dalam jisim Jilmaannya Tapi yang hakikatnya Bagaimana itu yang kita tidak bisa melihat Yang kita tidak bisa melihat Yang kita tidak bisa melihat Emang tidak pernah Emang tidak pernah Emang tidak bisa dilihat kan Soalnya saya kadang-kadang Suka tidak melihatkan teman saya Ini orang Bukan Bukan om Jin bukan Soalnya kalau Manggil purangnya mana Gosok botol dulu Baru keluar dia Ada juga perihal Jin ini Apa namanya Kan Jin ini Ganggu ya Syaitan kan ganggu Gitu Apa namanya Emang Ngapain sih mereka ganggu Gitu Gak punya kerjaan Emang pade Nah ini Nah persis seperti manusia Contohnya inti punya rumah Rumahnya inti dimasukin orang Marah gak inti Marah Begitu pula Beberapa Jin itu Mereka punya wilayah Tapi kalau wilayah mereka Kita usil Kita usilin Ya mereka juga marah Itu ceritanya Akhirnya orang pada takut Sama Jin Kalau nanti baik-baik aja Gak bakal Jin ngusil Batasannya jelas ya Nah jelas Paham Nah ini Aneh Kepikiran Kepikiran dari Salah satu kajian Ada yang bilang Kenapa Bentuk Jin itu Selalu menjelmai Bentuk-bentuk yang Menakutkan Karena memang Celah Jin untuk Masuk ke tubuh kita Itu lewat rasa takut ya Nah kalau misalnya kita udah takut Mental udah goyang Nah itu baru si Jin masuk Nah pertanyaan A nih Kalau misal Gini deh Mi Misal buluk Misal Buluk nih Tentu bukan kerja dan nyata Enggak Buluk abis nongkrong nih Mi Abis ngetek podcast Di kampus Terus tiba-tiba Pas buluk lagi Laporan ke pacarnya Buluk foto Buluk selfie Tau-tau di belakangnya Ada kuntil anak Contoh doang nih Contoh Nah terus Pas buluk pulang Setelah itu Buluk jadi rajin sholat Nah ini kan Ini kan bertolak belakang Mi Bener gak Mi Ini bertolak belakang Mi Apakah Kan contoh Iya beneran Contoh kan Contoh kan Kok kayak beneran ya Nah ini kan bertolak belakang ya Mi Tujuan setan Dan iblis Dan jin-jin yang kafir ini kan Ingin Anak cucu Adam ini Supaya jauh dari ibadah Sedangkan kalau ditakutin Kita tuh malah jadi Malah jadi pengen Berlindung sama Allah gitu Nanti gimana nih pendapat kami ini Mi Itu pun terjadi di alam manusia Apa namanya Kadang-kadang Target mereka Orang-orang yang jahat Contohnya Untuk menjurumuskan Itu berdampak positif malahan Berapa banyak orang-orang Contohnya Yang baca Quran Untuk Apa namanya Nyari kesalahannya Eh mana dia masuk Islam Nah Kan banyak kayak gitu Begitu pula terjadi di alam jin Mereka mau menakuti-nakuti gitu Biar Ayo Ayo apa namanya Nggak ada rasa takut kepada Allah Jangan takut sama makhluk-makhluk Akhirnya berdampak Eh positif malahan Jadi Baca Quran Baca kursi Jadi ceritanya Alam jin Bisa kita kiaskan dengan alam manusia yang ada Yang ada di sini Ada di sana Wah Semuanya Hanya saja Apa namanya Bedanya itu tadi Mereka lebih luas dalam alamnya itu Bisa berpindah dengan cepat Nggak bisa menembus ke sana sini Iya gitu Ini menarik nih Saya mau nanya juga nih Kemampuan super apa aja Bisa dimiliki oleh jin Nah Ada yang bisa Ngegandain duit Iya kan Kita harus melihat Kadang-kadang minta Karena udah Musrik kali ya Sebutannya Kurang-pamu Minta duit sama jin Jin bisa ngasih Katanya juga Saya dengar cerita Nabi Sulaiman ya Yang bersahabat sama jin Iya betul Nah itu jinnya bisa mindain Oh Orang kerajaan Bisa mindain orang Iya kan Nah jadi kemampuan super apa yang dimiliki jin Apaan Ngelempangin dulu ya Daripada ame Ngelempangin Lupa takut ya Jadi Nabi Sulaiman bukannya berteman sama jin Jinnnya jadi bawahan Nabi Sulaiman Betul Iya kan Iya kan Kalau sekarang Takutnya Iya kan Kalau sekarang kan Di startup Sekarang kan bawahkan teman Oke oke Jaman dulu Sistemnya bukan startup Ngomong-ngomong ya Nah itu gimana tuh Mi Halnya tak ajib Kemampuan jin ya Dibahas juga ya kawan Masalah ini Masalah kemampuan jin Itu mereka luar biasa Dan tapi Dengan catatan Gak semua jin yang bisa Oh Gak semua jin yang bisa Ini di bawah Juga persis Seperti manusia Manusia juga Apa namanya Kemampuannya berbeda-beda Walaupun Gak seperti Luas seperti jin ya Tapi Antara manusia Satu dan lain Itu mereka berbeda-beda Kemampuannya Juga antara jin Satu sama lain Mereka berbeda-beda Kemampuannya Di antaranya Kekuasaan jin Yang ma'ruf Itu apa namanya Berbeda dengan cepat Satu Kekuatan yang super Dua Apa namanya Kalau masalah Duit-duitan Bisa aja sih Dia soalnya Ngambil dari tempat Dikumpulin ke sini Bisa kayak gitu Karena Kecepatannya Menembus Apa namanya Dinding Ruangan Itu juga Bisa gitu Untuk Kadang-kadang Dia juga bisa Membaca hati Membaca hati orang Nah ini juga Kadang-kadang nih Tahu penyakit Nah Oh Ain ya Tahu penyakit gitu ya Makanya banyak orang tuh Kayak Dukun-dukun gitu ya Wah Ini ada sakit kanker Ada sakit beginian Tahu dari mana nih Dia Dibisikin sama jinnya Istilahnya Kalau kita namanya Terawang Diterawang Terawang tuh kayak dilihat Oke Dateng Cuma dilihat Dari gerak-geriknya Oh ini lipernya kena nih Nah gitu nih Ada sakit ini nih Terawang kan bisa macam-macam Bisa juga masa depannya nih Misalnya Terawang masa depan Itu jin juga bisa Bisa juga Sebagian jin yang meramal Ini cerita gimana Kok bisa kayak gitu Si jin punya kemampuan luar biasa Nah memang pernah Allah Ta'ala bukakan Bagi jin ini Untuk Apa namanya Bukan ngintip ya Apa namanya Mendengar dengan Diam-diam gitu Apa namanya Perihal yang terjadi Di alam langit gitu Jadi mereka bakal tahu Apa yang bakal terjadi Karena pernah mereka Apa namanya Nguping Iya Mereka dulu diizinkan nguping Sampai waktu Zaman Nabi SAW Sudah ditutup lagi Tapi hasil kupingan Yang zaman dulu-dulu itu Masih ada Berdampak sampai sekarang Gitu Ini makanya Mereka bisa tahu Kadang-kadang Perihal masa depan Kadang-kadang meleset sih Iya Karena kan masa depan Bisa berubah kan Siapa tahu Karena doa Iya Betul Nah Tapi ini Buluk apa namanya Oh Jin itu kan hebat Nah tapi jangan lupa Pas kita melihat di Al-Quran Contohnya Jinnya Nabi Sulaiman tuh Yang mau memindahkan Apa namanya Istana Ratu Balkis Munaam Ini bakal pindahin Kapan sampai sore Berarti dia butuh-butuh waktu Butuh waktu Tapi ada seorang manusia Di sini Yang Allah bilang Lahu ilm Yang mempunyai ilmu Dia bisa mendatangkan Istana itu Dalam sekejap mata Maksudnya apa ya di sini Sehebat-hebatnya jin Sebenarnya Kemampuan manusia Lebih hebat daripada jin itu Itu Di sini Hanya saja Manusia tidak mampu Untuk menggunakan Powernya itu Yang dia miliki Nah gitu Ini kan kita bisa bangga Tapi tenang dulu Tenang dulu Tenang dulu Tapi ini tadi Ami bilang Manusia Insya Allah Punya power yang lebih Dari jin Cuman belum bisa dikorek Ada nih powernya Nah gimana Kalau kondisinya nih Mi Ada temen kita nih Ada temen kita Dalam kondisi Lagi ada Orang yang kesurupan Di depannya dia Oke Tiba-tiba Si temen kita ini Sosok mau ngerukia Dibacain ayat kursi Dibacain al-fatihah Anas Al-Falaf Al-Ikhlas Masya Allah Pas lagi baca al-fatihah Malah dikoreksi Amat jinnya Mi Nggak Bacanya salah Nah Ini kan mental kita Kena juga nih Mi Kayak kita Bukan kita Temen kita Temen kita Itu lebih tepat Temen saya Mi Itu temen saya Mi Namanya Puranga Tadi kan gue Nggak dibut mer Oh iya benar Jadi dia lagi Rukyah orang Mi Tiba-tiba Bukan rukyah Mungkin lebih ke Pengen membantu aja Bacain al-fatihah Ternyata Al-fatihahnya dikoreksi Sama jin yang lagi Nyurupin orang Gimana tuh Mi Nah itu gimana tuh Mi Cara kita Mengendalikan dirinya nih Mi Ya Allah Betul Masalah ini nih Masalah Pertama Kita bahas masalah Kesurupan dulu ya Emang ada tuh Masalah kesurupan Oh itu ada Bener Dan memang Apa namanya banyak Referensi daripada hadith Dan lainnya Manusia Kesurupan oleh Jin Yang dirasukin Dia hilang Kesedaran Itu bener Dan emang banyak Jin yang merasukin Jin yang merasukin Apa namanya Nah itu gimana Ntar cara Meluarinya Kalau seandain jin yang Merasukin tuh Jin yang kafir Itu mudah sekali Mudah untuk yang Apa namanya Ngusir ya Pakai dikir-dikir lah Pakai ini Pakai itu Tapi muskilahnya Yang masukin Jinnya muslim Apalagi jinnya Bisa ngaji lagi Nah itu gimana Cara yang ngusirnya Nah untuk kayak gini Ada beberapa Apa namanya Adhkar Beberapa dikir-dikir Yang ada di hadith Nabi SAW Khusus untuk Masalah jin ini Kenapa sih kayak gitu Karena Pernah terjadi perjanjian Antara Nabi Sulaiman Dan kaum jin Tertulis dalam perjanjian itu Apa namanya Jangan engkau Mengusik Apa namanya Manusia Sekiranya mereka Tidak mengusikmu Nah Ketika seorang jin Apalagi jin muslim ya Ngerasukin orang Pertama Kita baca ini Baca ayat Kursi baca api Wah Malahan dia yang lebih jago dari kita Ingetin dia dengan janjian itu Nah ini ada hadithnya Ada hadithnya yang ma'ruf Itu hadithnya suhih Apa namanya Nabi SAW membacakan Apa namanya Janjinya Nabi Sulaiman Ke kaum jin Bila mana dibacakan ini Akhirnya jin itu Itu bakal takut Soalnya ada ancaman disitu Bila mana engkau masih Apa namanya Mengganggu ini Manusia ini Sedangkan dia tidak mengusikmu Ini intinya juga Kita jangan ngusik Kalau kita usik Ya kita saya sendiri Berarti Benar Tapi kalau jin muslim Ngerasukin orang Tujuannya baik atau enggak Kan jin muslim Wah Allah Macam-macam itu Oke Selama persis ke Perihal manusia Apa namanya Muslim manusia baik semua Ada juga muslim yang usil Kalian yang lain Ya juga mereka jin Ada juga jin yang usil Tapi ada jin yang muslim Yang usil itu Karena dikesel Sama orang Wah ini orang Gimana Sudah yang langsungin deh Atau mungkin wilayah batisan tadi Bisa jadi diganggu Batisannya jin itu Jadi mau ngasih tau ke orang-orang Kalau jangan lewat Di sini Misalnya gitu Itu tujuannya juga Macem-macem Macem-macem lah Bisa dikiaskan Berarti alam jin dengan alam Alam kita Walaupun mereka lebih luas Nah kalau gitu nih Mi Boleh gak nih Mi Kita dikasih Amalan-amalan Atau dikasih Ilmu nih Mi Kayak contoh nih Mi Mungkin banyak teman-teman juga Yang belum tau nih Mi Kalau buang air panas Itu jangan di lubang Pembuangan air langsung Atau jangan di Lubang WC Karena Ya menurut Ini nanti biar Ami jelasin lagi ya Karena di dalam situ tuh Ada memang Habitatnya si jin ini Dan kita gak boleh Gak boleh Menggugat Dan ada amalan ya Kalau mau nyiram air panas Atau buang air panas Kesitu Nah coba deh Mi Di Nah Keren-keren banget Keren-keren banget Apa namanya Betul memang Kayak contohnya Menyeram air panas Ke suatu tempat Kalau bisa Jangan dilempar Kemane gitu Apalagi ke tempat Yang ada bolongannya ya Oke Entah itu Kemane selokan Atau gimana Karena memang Biasanya Tempat jin Berapa namanya Tempat tinggalnya jin Biasanya Di mana Di air-air yang bergenang Katanya kan Nah gitu Itu biasanya Ini mana kan Mi Tempat lembab dan gelap juga Mi Tempat lembab dan gelap Bisa jadi Setiap ada air yang bergenang Walaupun sedikit Nah biasanya itu jin Nongrong disitu Biasanya sih Nah Tetapi ini Pas kita bahas kayak gini Artinya kita gak perlu takut Sama jin ya Iya Enggak Orang tadi kan Jin enak kan Bisa dapat duit juga Bukan deh Sorry Bisa ngomong kayak gitu Jangan kayak gitu lah Kurang gak Berarti amalannya apa tuh Mi Ketika kita mau buang air panas Oke Satu Apa namanya Baca Bismillah dulu Bismillah Dan juga Cari tempat yang bukan Bolongan gitu Entah itu di lantai kah Entah itu di mana kah Itu oke lah Di kamar mandi oke Apa namanya Dan juga Di antara amalannya Nah ini masalah waktu Masalah waktu Memang Aktifitas manusia itu kan Di siang hari Kebalikannya jin Kebanyakan aktivitas mereka itu Di malam hari Malam hari mereka Malam hari itu bagikan Siang bagi kita Bagi mereka Betul Malam hari kita Bagikan siang hari Siang bagi mereka Nah kayak gitu Bukan berarti kita harus takut Malam malam Iya kak Enggak Biasa aja Kenapa sih takut sama jin Kenapa sih takut sama jin Entah harus serem Dia juga makhluk kok Oh dia juga makhluk Sama persis kayak orang Mukanya serem contohnya Iya Kayak gitu Apa nih Bukan nyenggung Bukan nyenggung Artinya gak perlu takut Dengan makhluk-makhluk yang lain Karena semua itu adalah Makhluknya Allah Iya gak Justru pas ketakut Berarti sama singa Mie gak boleh takut juga ya Sebenernya gitu Sebenernya gitu Tapi kalau dikunyah Mie Bedain Takut sama waspada Oh iya Bener Silahkan lanjut Juga apa namanya Banyak-banyak baca zikir lah Banyak-banyak baca zikir Yang insya Allah Terlindung dengan zikir itu kan Apa namanya Cok Kayak tadi yang Nantum bilang Tadi A'udhu kalimat laytamad Paling bagus itu Apa namanya Kayak baca Ada wiritan tuh biasanya Dibaca Rotib haddad Atau dibaca Apa namanya Baca surat ikhlas Habis sholat Itu menjaga jin banget Menjaga kita dari Dari gangguan jin Saya juga suka baca A'udhu billahi minasya Tuhan terrojim Wah Sudah khid Sudah khid Itu ditambing Itu ditambing utama itu Iya Saya juga kalau mau ketemu puranga Baca itu Bukan sih Masuk gue kan di sekeliling Lu kan siapa tau Lu peduli banget Temen gue Paham gue Dan kita mau ngobrol soal Tuyul Tuyul itu kontennya gimana Emang jin ada umur-umur Ada yang kecil Ada yang bayi Ada yang gitu Nah soalnya Kalau aneh boleh tambahin Asal usul si Tuyul ini Katanya Tuyul ini adalah arwah Dari bayi yang diaborsi Jadi bayi-bayi yang lahir Yang sebelum kodratnya lahir Terus dia dikeluarkan Terus dia meninggal Nah itu Tuyul Katanya kayak gitu Ada asal-masalnya Ini sebenarnya gini Apa namanya Kayak tadi tuh Kuntiranak Gara-gara di Hamil contohnya Mati waktu hamil Ataupun Tuyul Gara-gara bayi yang di Aborsi Aborsi Apalagi gue ini Susah juga untuk dikaitkan Memang karena Kuntiranak itu adalah Makhluk yang tersendiri Yang gak ada hubungannya Dengan manusia Yang meninggal waktu hamil Atau enggak Juga Tuyul contohnya Memang itu makhluk Jenis dari jin Jenis dari jin Yang sebenarnya sih Gak ada hubungannya Dengan apa namanya Dengan bayi-bayi Mungkin mitos lah Kayak gitu Iya ya Masuk akar Kalau begini Yang perlu kita lebih takutin Adalah jin Ataukah Orang mengaku Nabi ke-26 Oh Jin juga itu Berarti Nabi ke-26 katanya Ini orang-orang yang dikakuin Ini daripada Nabi Lebih baik kita sebut Avatar Soalnya pas lagi Butuh-butuhkannya Dia hilang Yang paling best adalah Ketika sudah dikejar Orang Interpol Dia bilang katanya Ini Orang-orang di Indonesia Dan polisi ini Ini lagi kena jebakan Batman-nya dia Katanya Cuman kayaknya Gak usah kita bahas Lebih panjang Kayaknya kalau yang ini ya Lebih panjang Kita lanjutin aja Sebelum kita kelarin ini podcast Minta amalan-amalan yang tadi Kalau misalnya buang air panas Tempat yang ada genangan air Dan lubang-lubang itu Satu tuh Kedua Masalah hewan juga Masalah hewan Masalah hewan Kalau seandainya ada hewan Masuk ke rumah kita Jangan buru-buru ngebunuh Ntar dulu Apa namanya Wanti-wantiin dulu Kalau inti jin Kabur dari sekarang Kalau enggak Yaudah nih bunuh nih Tadi kan misalnya Kita ngomongin soal yang tadi Buang air Kalau bisa jangan di lubang Atau di tempat yang Tempat yang tergendang air Buang air panasnya Kalau misalkan hewan Ada gak hewan-hewan yang Paling sering Dijelmai Ada Ada ular biasanya Oh ular Labah-labah Ular doang Gak sesering ular Ular biasanya Paling sering Kenapa tuh dia suka Jadi ular Ini ceritanya Ada ceritanya Ada ceritanya panjang Ceritanya waktu Sama Nabi Adam dahulu Jadi ular tuh adalah Apa namanya Putusan jin Untuk menggoda Nabi Adam juga Di antaranya gitu Sangat akrab nih Ular sama jin Dari zaman dahulu Udah ini banget Ular berbisa bukan Ular Ami gak tau tuh Jangan sampai kejelasin Tanjang lagi Tadi hewan Kalau ada hewan masuk Jangan langsung dibunuh Jangan langsung dibunuh Juga cukup itu Masalah malam juga Malam atau siang Jangan terlalu keliaran di malam Soalnya alam mereka itu bukan alam kita Batasan tadi Alam kita malam istirahat Alam mereka malam keliaran Siang mereka istirahat Semuanya sih gitu Ada juga begadang Jin begadang siang-siang Ada juga Ada juga Yang terakhir baca Jikir-jikir deh Baca jikir-jikir Udah banyak Baca taus juga sebenarnya Udah aman kok Udah aman Udah the best Tapi ini apa Betul-betul Nah separah-parahnya jin ya Itu artinya kita Dia cuma bisa nakut-nakutin gitu Takut atau enggaknya Tergantung gitu Ngapain takut sama gitu Kaga ada cerita jin yang nyeret gitu Wah nanti harus begini pokoknya Enggak Mereka gak dikasih kekuasaan Untuk kayak gitu Yang lebih parah lagi Yang lebih bahaya Ini nih Yang tadi barusan buluk apa namanya Bahas tuh Ada jin Tapi bentuknya manusia Emang dia manusia Tapi manusia yang jin Kata sifat Kata sifat Betul kata sifat Yang ahlaknya seperti as syaiton Itu dia Itu yang lebih parah Lebih parah Maksudnya kita takut-takut Dari yang lebih bahaya ini Karena ada ikan Minal jin natiwan Minal natiwan Emang ada gitu Artinya betul Dari jin dan dari manusia Jadi syaiton tuh ada dua golongan Syaiton daripada jin Dan syaiton daripada golongan manusia Nah sifat tadi Yang terbilang Kayak gini contohnya nih Ngaku nabi Lah itu mah Ini nih yang jinnya manusia Kayak gini nih Jadi ngambil job desa jin nih Bagus juga nih Denger-denger darahnya halal Cuman enggak lah Enggak lah ya Ada orang mau tenan gak Atau gimana caranya Ini kayak gitu Jadi gimana Enggak usah diurusin Kalau kita yang ngurusinnya Nah dia Dia demen malahan Nah jadi tenar gue ini sekarang Oh didiemin aja Bakal mati sendiri Ngilang sendiri Tapi bukannya Kalau udah mentolek-tolek Kita yang muslim nih Nah Kalau ini baru Ada pihak yang berkewajiban Yang bakal ngurusin Nah Kagak ada Cirtanya nabi Enggak usah andainya nabi Beneran Habis itu dinyaci-nyaci Nabi yang sebelumnya Itu kagak ada Cirtanya kayak gitu Wah Semua para ambia Salim menghormati Satu sama lain Memang ke nabi yang kan Sudah ditutup Dengan nabi Muhammad Ya orang kayak gitu Mau nyari ketenaran Jangan dikasih ketenaran Diemin aja Yang berkewajiban Bakal ngurusin Kita juga percaya Kan kalau nabi kita Nabi Muhammad Sifatnya hampir semuanya Sifat bahaya Jadi masa baru mulai Udah nyela-nyela orang Akhlaknya diman Cuma berkasih tau bur Tadi udah dikasih tau Nah ini Mi Terakhir ini Mi Sebulan kita tutup Intisari nih Mi Dari Apa namanya Episode kita kali ini Apa nih Mi Nah Masya Allah Jadi apa tadi Tadi kan ceritanya Mau rukiah ya Mau rukiah Apa namanya Rukiah yang paling inti Adalah Jangan takut sama Selain Allah Ta'ala Itu Ini intinya Mau pakai fikir Mau enggak Kalau seandainya inti takut Cuma kepada Allah Ta'ala sahaja Semua bakal takut sama inti Nah Itu kuncinya Umar Bin Khotab Betul Umar Bin Khotab ditakuti nama Shaitan karena itu Karena itu Bukan karena takut Udah tanggal tua Saldo tinggal 6500 Kecurhat Jangan tuh Jangan Dan Alhamdulillah Insya Allah Kita udah dapet banyak ilmunya Tadi udah dapet tips tuh dari Ami Kalau misalnya buang air panas Jangan langsung ke tempat yang ada genangan Dan ada lubangnya Kalau bisa Ya didinginin dulu airnya Dianemin dulu Dianemin dulu Atau disambil air dingin Terus dibuang Biasanya Biasanya nyeduh-nyeduhin domi nih Maser umi Atau kalau misalkan Emang dinginin dulu Terus abis itu dituang ke gelas Minum Jangan Kalau itu jangan Terus kalau ketemu hewan Jangan langsung disikat Dibunuh Ditanya dulu Ada adabnya Terus yang ketiga Kalau malam Ya udah tidur Kalau malam tidur Kalo malam udah tidur Kembali lagi surat terbuka Untuk kata lintas Yang sering begadang Katanya Atal Lintar sering begadang Jangan 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 Bung Atta Bung Atta Jangan Minum udah duduk kan Di Atal Lintar Minum aja duduk Atal Lintar Masa malam begadang Jangan Jangan gak boleh Yang terakhir tadi dari Ami Tipsnya adalah Zikir Zikir Kayak gitu Oke Thank you banget Yang udah dengerin Dan nonton Konten ini sampai Abis Makasih juga Ami Subhanallah Ini mungkin episode spesial Ramadhan terakhir ya Sama Ami Ini episode terakhir Cuman Kedepannya ya Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Cuman Bukan lagi nuansa Ramadhan aja Gitu Sampai tuh Ramadhan Tuhan depan Kita masih ada umur Doain aja Doain aja Subhanallah Insya Allah Ami Kalau masih panjang umurnya Ramadhan terakhir ya Amin Barang deh Insya Allah Ami Kita kasih podcast pojukan buat Ami aja Gak amin kita mulu Jangan Kata Ami Mursin maji saya udah pusing Bener deh doain nih Kita doain Semoga Ami Ahmad Mustabah Dan juga Majlis Malmu Hasola Semakin Maju Dan temen-temen yang mau belajar Bisa datang kesini Ami ya Disini welcome banget Jadi buat temen-temen Kalau misalnya pengen curhat Pengen tau tentang agama Gitu Bisa datang kesini Ya Terima kasih banget Ami Udah menemani Ramadhan kita Dan temen-temen pojukan Sama-sama Antu mau di terima kasihin ya Antu mau di terima kasihin Enggara-ngara Gue gak gini Ami aja terima kasih Masa ini Sama-sama Ada orang gitu Terima kasih banget Tapi seperti biasa Mi Sebelum kita tutup Kemarin ada teka-teki Oke boleh Boleh Belum dijawab tuh Mi Kita tutup nih Teka-teki nya apa ini Mi Yang kemarin yang belum dijawab ya Yang kemarin jawabannya Yang apa itu Tempat yang gak pernah Kena sinyal matahari Kembali sesaat sahaja Dimana tuh Kalau kita lihat putaran bumi Ini gimana ceritanya Pasti ada Apa nanya Berputar lah Paling lah setahun sekali Ini kagak Dari dia tercipta Sampai Dari hari kemana Jadi kenal matahari Cuma dikit Gimana Nah Kita merujuk ke cerita Cerita apa Cerita Nabi Musa Waktu dia Ngapain aja Dikejar sama Fir Akhirnya dia kemana kabur ya Ke sungai ini kan Nah Abis itu ngapain dia tuh Oh dia ngebelah laut Ngebelah lautan Terbukalah daratan Di bawah sungai itu Bener Masuk Akal Laut merah Bukan sungai ini Bukan sungai ini Nah di laut merah Bapak batu laut merah Bisa batu laut merah Tadi itu laut Diketokin Pong tongkatnya Terbuka Ketutup lagi Udah deh Pas sesaat itu Cuma terbuka Dukasinya pelan ya Itu laut Ini melihat mataharinya Alhamdulillah Kejawab juga Tapi Bukan Podcast Pojokan Dan Ami Ahmad Mustabak Kalau tidak ada teki-teki selanjutnya Betul Nah Siap-siap nih Antum nih Siap-siap antum Teka-teki ini akan kita jawab Pas malam takbiran Antum siap-siap tuh Apa nih Teka-teki buat episode kali ini apa nih Oke boleh deh Terakhir Terakhir nih Apa namanya Jawab Antum Ntar ya Cari jawabnya Cari jawabnya Di mana nih Ini kita cari Tumpuan gue Ada makanan nih Ada makanan Ini makanan boleh kita makan Boleh kita makan Boleh makan sepuas-puasnya Tapi kita jual Gak boleh Makanan Boleh dimakan Tapi gak boleh dijual Gak boleh dijual Apaan tuh Apaan tuh Statusnya halal nih Halal Kita makan Boleh makan Dijual Oh kagak Jangan Lah Gimana nih Emang harus dimakan Jertanya Nah apaan tuh Oke Lu sih Kagu bisa jawab Jadi gue Membuli Kayak jawab nih Yaudah Alhamdulillah Besok kita coba Cari jawabannya Kalau udah Kalau udah ketemu jawabannya Nanti kita collab lagi Yang sama Ami Terima kasih banget Buat semuanya Sekali lagi Terima kasih banget Buat semuanya Yang udah dengerin ini podcast Dan nonton konten ini Sampai Hari ini Selamat Lebaran Mohon maaf Lahiran batin Mohon maaf Kalau misalnya ada kata-kata Gue yang salah Buluk yang salah Kalau Ami Subhanallah Mohon maaf Mohon maaf Ya Allah Mohon maaf Kalau misalnya kita ini Banyak-banyak hilang Ami juga maaf Neku maafin Bukan ke lu Bukan ke lu Dan selamat lebaran Ingat Apa namanya Sawal adalah tempat Membuat resolusi Bukan tempat Buat gedein perut lagi Habun diri Muluk maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh